Dinas Kelautan dan Perikanan Kebupaten Kepulauan Aru memprogramkan penataan rumah di Kampung Nilayan. Program tersebut telah diusulkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di pesisir Pantai Dobo, Kebupaten Kepulauan Aru ditemukan permukiman Nilayan. Banyaknya permukiman Nilayan yang tidak tertata rapi menjadikan kawasan pesisir Pantai Dobo terlihat kumuh. Kondisi permukiman Nilayan di Dobo yang terlihat kumuh tersebut menjadi perhatian Dinas Kelautan dan Perikanan Kebupaten Kepulauan Aru. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kebupaten Kepulauan Aru, Juhanis Gutanjala mengatakan pihaknya telah memiliki program penataan rumah Nilayan. Program tersebut sebagai bentuk perhatian Dinas Kelautan dan Perikanan Kebupaten Kepulauan Aru terhadap kesejahteraan Nilayan. Selain itu, melalui penataan rumah Nilayan, pesisir Pantai Dobo akan terlihat indah. Gutanjala mengaku telah menyampaikan proposal penataan rumah Nilayan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program ini juga nantinya akan disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kita juga memang ada proposal untuk perumahan Nilayan itu, kami bisa disediakan oleh KKP juga. Tapi kalau tanpa menunggu KKP saya kira di ABBD juga bisa. Kita mungkin seperti tadi, bisa berkornasi dengan BOPR ataupun Dinas Perumahan itu ya, bisa saja. Tinggal kita kesediakan Nilayan, pesisir ini, sekian rumah, dan mereka program ini. Jadi kalau sudah rumah berarti juga sertifikat untuk perikanan Nilayan. Iya, betul. Selain rencana penataan rumah di Kampung Nilayan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kebupaten Kepulauan Aru juga terus melakukan pendampingan kepada Nilayan. Hamja Tumia melaporkan.